Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggu memusnahkan 7.211 lembar kertas surat suara pemilu 2024 yang rusak. Surat suara tersebut dimusnahkan untuk menghindari adanya kecurangan dalam pencoblosan pemilu 14 Februari. Sebanyak 7.211 lembar surat suara rusak yang terdiri dari 239 lembar surat suara pilpres, 1.209 lembar surat suara DPR RI, 403 lembar surat suara DPRD Provinsi, 1.165 lembar surat suara DPRD Kabupaten, dan 4.195 lembar surat suara DPD, dimusnahkan di halaman KPU Temanggung pada tanggal 13 Februari 2024. Pemusnahan surat suara rusak dan sisa dilakukan dengan cara dibakar, dilakukan oleh Komisioner KPU didampingi Komisioner Bawaslu dan Kasat Reskrim selaku perwakilan dari Polres Temanggung. Surat suara yang dimusnahkan tersebut merupakan surat suara yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Selain itu, menurut Ketua KPU Temanggung, Henry Sofyan Rois, sesuai ketentuan dari KPU bahwa surat suara yang rusak harus dimusnahkan. Tujuannya adalah agar surat suara rusak maupun sisa surat suara nantinya tidak disalahgunakan pada pemilihan. Surat suara yang kita musnahkan pada RDI untuk surat suara pemilu presiden dan wabarakat presiden ada 239 lembar. Kemudian untuk surat suara pemilu anggota DPR RI sebanyak 1.209 lembar. Serta untuk surat suara pemilu anggota DPD sebanyak 4.195 lembar. Selanjutnya untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Provinsi yang kita musnahkan sebanyak 403 lembar. Dan untuk surat pemilu anggota DPR RI Kabupaten, panggung sebanyak 1.160 lembar selat suara yang kita musnahkan dengan cara dipangkat untuk hari hari ini. Kenapa harus dimusnahkan? Nah kita melakukan kegiatan musnahan ini sesuai dengan ketentuan dari KPU. Jadi satu hari sebelum hari hari, karena panggung kegiatan musnahan, ada beberapa surat suara yang setelah disortir tentang rusak kegiatan sisa surat suara yang tidak dipergunakan. Dengan harapan dengan adanya pemusnahan ini, kita menghindari misalnya dengan menggunakan surat suara, menggunakan surat suara. Selesai pemusnahan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kasat Reskrim melakukan penanda tanganan berita acara pemusnahan surat suara rusak.